ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Zidanyal Fahra DIM1983065 ingin membawakan sebuah tema atau materi yaitu keamanan host Oke langsung aja ya yang pertama ini ya kita kedefinisikan dulu yaitu keamanan komputer ya keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer atau perangkat Hai sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai pelindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan atau keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotoritasi dan modifikasi tetap menjadi konsisten dan kebutuhan data di sistem jadi itu hanya orang-orang tertentu ya yang boleh mengakses suatu perangkat ya Nah selanjutnya yaitu ini ya pengertian ancaman keamanan yaitu adalah tindakan yang dilakukan untuk dengan bertujuan melonggarkan suatu keamanan jaring komputer jadi itu gunanya tuh untuk mencari celah ya mencari celah keamanan ya ada suatu perangkat atau kalau di Android device jenis-jenis ancaman keamanan pada host host itu maksudnya tuh hostname yaitu yang pertama virus ya virus ya kita pengertiannya yaitu ya virus adalah ya program yang mengandalkan dirinya sendiri untuk menginspeksi sistem host atau sistem komputer ini membuat perubahan pada host dengan menghapus file memformat ulang hard drive dan lain-lain lain ya sistem yang terinvestasi tidak dapat beroperasi lagi seperti sebelumnya jadi seperti pas misalnya nih saya awal ngidupin komputer saya browsing internet saya tidak sekatan atau tidak hati-hati tiba-tiba saya menginstal satu aplikasi unknowen ya terus tiba-tiba komputer saya hang atau pada komputer apa data-data pada hilang semuanya ya enggak bisa dibalikin lagi seperti pas lagi saat saya awal menghidupi komputer ya nah yang kedua itu worm ya worm ini virus yang berulang tanpa banyak interaksi manusia mereka memiliki kemampuan untuk menyebarkan dan menginfeksi sistem saat mereka melakukan perjalanan melalui jaringan atau internet oh jadi nih worm ini tuh bukan menginfeksi komputer ya jadi dia itu nempel di perangkat cuman tugasnya worm ini tuh untuk ini ya eh memata-matai atau memaham melihat ya jalur jaringan ya maka istilahnya kayak takutnya tuh mengapa kita tuh lagi ngapain aja gitu ya di browser apa ngapain gitu ya kan nah ini nih ya untuk memantau-mantau kita terus selanjutnya trojan ya nah trojan ini dianggap sebagai salah satu ancaman paling kompleks ya saling berhubungan atau menyebabkan kerusakan pada host ya mereka menyembunyikan bagian muatan dari paket data saat melakukan perjalanan melalui jaringan sehingga memungkinkan kerusakan file akses jarak jauh mengganggu firewall dan antivirus dan lain-lain dampak lain dari trojan adalah kemampuannya untuk mencuri data ini memudahkan penjarah untuk mengumpulkan informasi itu berarti trojan ini tuh ini ya paling bahaya ya istilahnya mah ya itu yang tadi nih ya poin akses jarak jauhnya jadi itu bisa menyerang darah dekat maupun jarak jauh dan itu ini tuh paling yang sensitif yaitu ini ya mencuri data diri banyak ya tadi seperti tempat asal tinggal ATM apa nomor rekening nomor dan lain-lain yang banyak ya kompleks akan berhubungan saling berhubungan yang keberapa nih empat ya yaitu spyware spyware nih malware yang digunakan untuk memata-matai tindakan yang dilakukan oleh pengguna di sistem ini mengumpulkan informasi dari semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sih di sistem salah killer adalah jenis spyware yang digunakan untuk menangkap penekanan tombol jadi tuh kalau zaman dulu ya 2010 itu tuh dulu kalau lagi saya mau main PB ya saya tuh dulu tuh kalau mau maling akun orang tuh saya download software keylogger saya taruh saya install di kondisinya nah habis itu baru tuh ada ada orang nih orang lain mainin komputernya login akun PB terpukerkan tuh disitu tuh semuanya apa aja yang dia ketip password Facebook username-nya pokoknya tukerkan di aplikasi keylogger khusus PC ya tapi kalau Android saya tidak tahu ya terus yang kelima ya saya terakhir yaitu backdoor ya pintu beli tanamkan untuk melewati semua langkah otomatikasi yang diperlukan dan mendapatkan asisi baksa Oh jadi tuh backdoor tuh kayak nanem ini loh kayak nanem sinyal gitu misalnya nih saya di laptop ini saya mau ngendaliin apa mau mau memata-matai orang dari jarak jauh gitu nah saya pokoknya tuh harus nanem harus ngirim file file-nya itu berupa backdoor file-nya itu backdoor di ini tuh di target nah di target jadi biar backdoor-nya itu mencuri informasi nah ntar backdora itu kalau udah di install ngasih informasi ketika kita nanti kita tinggal enak tuh tinggal memakai backdoor tersebut buat mencuri informasi atau pesan-pesan apa-apa aja gitu yang informasi yang ada di di perangkat tersebut ya entah itu laptop maupun ini apa namanya Android nah selanjutnya yaitu klasifikasi atau typical attackers jadi ini kenapa kok orang ini kok menyerang ini karena apa yang pertama Vandalis karena dendam atau perasaan tidak senang-senang ya misalnya nih komuter saya diserang wah sama IP inilah yang mau hostname ini saya enggak terima terus saya serang balik jadi selesai nyerang atau karena ini perusahaan ini udah pernah nolak kerja gua nih apa nah gua serang aja website perusahaannya apa gua bikin don apa gimana gitu kayak gitu terus yang kedua itu jawrider ya jawrider ini hanya untuk kesenangan gitu ya buat mungkin lagi gabut apa gimana gitu terus yang ketiga itu scorekeeper kesenangan memperoleh jumlah host yang diserang maksudnya tuh udah tuh nyerang berapa perangkat gitu ya terus jatuh merasa senang gitu ya terus yang keempat itu tuh spayang tomahnya mau mata-mata ya yang tadi seperti yang tadi saya jelasin ini ya terus yang terakhir itu untuk melindungi kita dari serangan ataupun ancaman jangan lupa berat-at-at-at dari berinternet dan juga jangan lupa memasang antivirus antivirus itu ada banyak dong tergantung moodnya gimana enaknya gimana makanya yang apa tapi terutama jangan jangan yang track ya tapi yang berbayar semuanya berbayar sih cuman jangan memakai krepong situ ada modal gitu ya harus beli nah terus untuk pengguna Windows 10 jangan lupa sering-sering update Windows Defender kalau untuk pengguna Windows 10 tuh nggak usah bisa antivirus juga bisa sih yang penting mah ya itu update Windows aja update Windows Defender ya terutama kalau Windows 7 atau 8 kebawah itu nah itu tuh yang rentan apalagi Windows 7 Windows 7 tuh Windows Defendernya tuh eh kacau lah Windows 8 masih mending lah ya tapi Windows 10 bagus itu nah terakhir ya terima kasih kurang lebihnya mohon maaf apabila ada keperangan ya atau namanya juga gitu lah ya kan kurang lebihnya mohon maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati